Pada zaman penjajahan kolonial Belanda, terdapat beberapa preman yang terkenal dan ditakuti warga keturunan Belanda dan Tiongwah. Mereka tidak segan-segan melukai korbannya. Pada pertengahan akhir abad 19, masyarakat Batavia mengenal Muhammad Arief alias Haji Darip yang menguasai Klender, Pulau Gadung, Jati Negara, hingga Bekasi. Kapal-kapal uap tak mampu bersandar di sana, hingga mereka yang berlayar dari mancanegara harus bersandar jauh dari tepi pantai. Akibatnya, aktivitas bongkar muat kapal memakan banyak waktu. Sebab, harus menggunakan kapal kecil sebagai perantara menuju daratan. Bersamaan dengan itu, jumlah kapal-kapal besar yang bersandar mulai mengalami peningkatan. Semua itu berkat perjalanan dari negeri Belanda, Eropa ke Hindia Belanda yang semakin singkat berkat terbuka terusan Suez pada 1869. Alhasil, pembangun Pelabuhan Tanjung Priok diprioritaskan. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johan Wilhelm van Lansberge, 1875-1881, Pelabuhan Tanjung Priok dibangun pada 1877. Pelabuhan Batavia Lama, Sunda Kelapa, tidak mampu lagi menampung serta melayani kapal-kapal dagang yang makin lama makin banyak keluar masuk-masuk pelabuhan. Maka dibangunlah pelabuhan yang baru yang sekarang terkenal dengan nama Tanjung Priok atau Tanjung Priok. Di pelabuhan yang baru itu dibangun pula gudang-gudang baru tempat penyimpanan barang-barang yang akan dikirim dan diangkut ke luar negeri, Sagimun Mulus Dumadi dalam buku Jakarta dari Tepian Kota Proklamasi, 1988. Meski begitu, pada awalnya pembangunan pelabuhan Tanjung Priok ditentang kalangan pebisnis Batavia. Kebanyakan pebisnis yang berpusat di kali besar dan pasar ikan itu menganggap jarak menuju pelabuhan yang baru cukup jauh. Karenanya, banyak pebisnis meramalkan jarak yang hampir 9 kilo dari Sunda Kelapa dapat menjadi penyebab usaha mereka mengalami kerugian. Akan tetapi, prediksi itu meleset. Pembangunan pelabuhan Tanjung Priok yang selesai dalam waktu 9 tahun atau tepatnya pada 1886, menjadi titik utama kemajuang Jakarta sebagai ibu kota dari Hindia Belanda. Bahkan, Belanda mempersiapkan dengan serius perihal sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas dari dan ke Tanjung Priok, dari sarana kereta api hingga pembuatan jalan. Seiring kemajuan itu, pelabuhan Tanjung Priok menjelma menjadi pusat kegiatan ekonomi utama di Batavia. Sebagai pelabuhan laut yang aman pertama di mana kapal-kapal dapat bersandar ke dermaga. Tapi, ketika para penanam modal makin banyak berdatangan ke Batavia, pada 1912 pelabuhan Priok dilakukan perluasan karena hampir 200 kapal pada tahun itu menanti giliran untuk bersandar. Ujar Alwi Syahab dalam buku Waktu Belanda Mabuk lahirlah Batavia cetakan tahun 2013. Sepak terjang kelompok Darip ini sudah kesohor sehingga pemerintahan Hindia Belanda mengiming-imingi hadiah kepada masyarakat yang bisa memberitahu keberadaan Darip. Dahulu target operasi yang dilakukan kelompok Darip bersifat patriotisme dan perampokan. Kelompok ini sangat selektif mengincar target operasi. Biasanya mereka mengincar orang-orang berkulit terang, seperti Cina dan warga keturunan Belanda. Pertengahan abad 19 sebenarnya ada juga beberapa preman yang kesohor. Mereka adalah si conat yang biasa berbuat kejahatan di kawasan Kebayoran Lama hingga Tangerang. Sedangkan di kawasan Pantai Utara, ada preman bernama Angkri yang menguasai kawasan Marunda, Tanjung Priok, dan Ancol. Keduanya sama-sama merampok untuk diberikan ke warga miskin. Sepak terjang Angkri hampir sama dengan si pitung yang sudah melegenda di Marunda. Kendati begitu belum ada catatan yang mengaitkan kedua orang ini. Pasca kemerdekaan Indonesia, Jakarta yang menjadi ibu kota negara memasuki zaman yang rawan dengan kekerasan dan tindak kriminal. Sebagian besar pelakunya merupakan eks-pejuang Laskar yang kehilangan pekerjaan karena revolusi telah usai. Mereka yang tidak terakomodir dalam institusi resmi militer memilih dunia kekerasan untuk menyambung hidup. Daerah-daerah ekonomi seperti Senen, Mr. Cornelis, Tanah Abang, dan Tanjung Priok, menjadi tempat menyandarkan kebutuhan hidup. Mereka menjajakan diri sebagai penjaga keamanan, centeng alias jagoan. Daerah-daerah ekonomi itu menjadi lahan perebutan kekuasaan, baik antar individu maupun antar organisasi pengelola keamanan. Hal ini yang menjadi penyebab utama daerah tersebut dinamakan oleh masyarakat umum waktu itu sebagai daerah onderwerel, dunia hitam, yang dianggap seram dan menakutkan. Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama kota Jakarta menjadi salah satu lumbung ekonomi yang dipenuhi para jagoan. Mereka berangkat dari berbagai macam latar belakang etnis. Secara umum tidak ada penguasa tunggal dari latar belakang etnis dalam dunia kekerasan di kota Jakarta. Dikutip dari situs sejarahjakarta.com, dua etnis yang pernah eksis dalam percaturan onderwerel di Jakarta Utara atau di pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya adalah etnis Bugis dan Banten. Selain sebagai lumbung ekonomi, pelabuhan Tanjung Priok juga dikenal luas sebagai daerah onderwerel, dunia hitam. Segala macam latar belakang etnis memanfaatkan Priok sebagai pohon duit. Buahnya, kawasan Priok erat hubungannya dengan perebutan kekuasaan para individu maupun kelompok. Dalam masa itu, salah satu jago yang menjadi penguasa pelabuhan Priok dari media 1930-1550-an adalah Lagoa. Pria bernama lengkap Labuang Depasore bahkan telah kesohor di seantero utara Jakarta. Satu sisi, Lagoa adalah tokoh masyarakat. Sisi lainnya Lagoa dikenal pula sebagai jago yang merangkap mandor pelabuhan. Kehebatannya dalam bela diri silat menjadikannya Lagoa memiliki banyak pengikut, terutama mereka yang berdarah Bugis di Batavia. Lagoa, lelaki Bugis yang mempunyai nama besar sebagai orang yang paling disegani, menjadi salah satu penguasa, Onderwerel, di utara kota Batavia, Jakarta pada tahun 1930-1950-an. Namanya muncul dari sebutan penduduk di antara para jago dan jagoan di pelabuhan Tanjung Priok, daerah ekonomi yang menjadi tempat, gula untuk semut, sekaligus rendes faus bagi orang-orang yang memiliki nyali besar, imbu budayawan yang juga praktisi silat Betawi, G. J. Nawi dalam buku Lagoa, Jejak Jago Bugis di Tanah Betawi, 2018. Kehebatan dari Lagoa, kata G. J. Nawi tak lain karena dirinya yang seorang Bugis memegang erat nilai-nilai Mas Sompe, merantau. Yang mana, Mas Sompe bagi orang Bugis dimaknai dengan proses mematangkan diri sembari mencari pengalaman untuk bekal hidupnya. Berkat itu, tanah yang penuh kekerasan seperti Tanjung Priok dapat ditaklukkan. Lebih lagi, sebagai seorang Bugis memegang teguh istilah siri, nape se-yang berarti harus bertanggung jawab dan setiakawan. Perihal tradisi Mas Sompe bukan cuma pepesan kosong belaka. Budayawan Bugis Febi Triadi melihat tradisi itu sebagai proses mematangkan diri. Jika diteropong dari segi budaya makna Mas Sompe di masa lalu itu sejalan dengan tradisi pelaut Bugis yang diharuskan memiliki banyak kahlian, seperti memperluas jaring persahabatan, keakraban, dan kekuasaan. Bekal kahlian itu yang membuat orang Bugis, termasuk Lagoa, dapat besar dan eksis di kampung orang. Apalagi, di zaman dulu orang yang melanggengkan Mas Sompe turut membekali dirinya dengan ilmu lainnya, seperti memperdalam Mamencah, Pencaksilat, dan Paddi Senggeng, ilmu kesaktian, seperti Lagoa. Ilmu ini, Mamencah, hanya khusus untuk mereka yang mencarinya saja dan betul-betul ingin membekali diri, biasanya ini dilakukan sama orang yang memang ingin jadi jawara. Kalau Paddi Senggeng hampir semua orang Bugis tahu, orang yang belajar Mamencah juga itu pasti sudah tahu betul apa yang dinamakan Paddi Senggeng. Tapi kalau Paddi Senggeng memang terbagi banyak, ada yang memang dipakai untuk kebal, keselamatan, jodoh, dan rezeki, tutup Febi Triadi. Di Pelabuhan Tanjung Priok juga terdapat tokoh lain berasal dari etnis Banten yang berprofesi sebagai mandor, yaitu Hajit Jitra yang bernama lengkap Hajit Jitra bin Kidang. Namanya sudah kondang sebagai penguasa-penguasa Pelabuhan Tanjung Priok sejak akhir tahun 1920-an yang direbutnya melalui pertarungan sengit dengan jago yang juga berasal dari Banten. Kedatangan Lagoa di Pelabuhan Tanjung Priok sedikit banyak mengusik, pendaringan, Hajit Jitra bin Kidang. Sebab itu perseteruan kedua tokoh ini legendaris di Pelabuhan Tanjung Priok. Kerap kerusuhan sering terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok karena perebutan kekuasaan dari dua mandor berbeda etnis ini, tidak sekali dua kali mengakibatkan korban nyawa yang menghiasi berita di koran-koran ibu kota kala itu. Cerita kedua tokoh mandor Pelabuhan Tanjung Priok dari berbeda etnis ini meski diawali dengan perseteruan namun berakhir dengan harmonis. Keduanya mampu menjadi tokoh perdamaian-peredam konflik yang pernah terjadi di antara etnis Bugis Makassar dan Banten, bahkan dengan komunitas etnis lainnya. Puncak kedamaian ditandai dengan diangkatnya Lagoa menjadi menantu oleh Hajit Jitra bin Kidang sebagai wujud perdamaian dan persaudaraan antara etnis Banten dan Bugis Makassar di Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai daerah dengan penuh kekerasan terus berlanjut sepeninggal mereka berdua, bahkan meluas hingga keluar daerah pelabuhan. Hingga di pertengahan tahun 60-an terjadi konflik besar yang memakan banyak korban jiwa antar beberapa etnis penguasa daerah kekerasan di Tanjung Priok. Bahkan sampai harus melibatkan pejabat tinggi militer yang juga tokoh masyarakat Bugis saat itu, Brigjen. TNI Andi Muhammad Yusuf Amir dan Kolteni Ahmad Daeng Seto Ejo untuk mendamaikan. Sampai kini, Tanjung Priok masih dikenal sebagai daerah keras, meski tidak lagi sekeras dulu. Sepeninggal keduanya, ternyata aksi premanisme semakin meluas hingga keluar daerah pelabuhan. Hingga di pertengahan tahun 60-an terjadi konflik besar yang memakan banyak korban jiwa antar beberapa etnis penguasa daerah kekerasan di Tanjung Priok. Bahkan, sampai harus melibatkan pejabat tinggi militer yang juga tokoh masyarakat Bugis saat itu, yaitu Jenderal TNI Andi Muhammad Yusuf Amir dan Kolonel TNI Ahmad Daeng Seto Ejo untuk mendamaikan kedua kelompok yang bertikai. Jenderal Yusuf merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis. Hal ini dapat dilihat dengan gelar Andi pada namanya. Namun dia melepaskan gelar kebangsawanannya pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi. Dia juga pernah menjabat sebagai Panglima Abri merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Selain pelabuhan Tanjung Priok dikenal menjadi pelabuhan yang tersibuk, di Indonesia kisah dari peraja preman ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanjung Priok sendiri mulai dibangun ketika masa pemerintah Belanda pada tahun 1877 dan selesai 1883, hingga akhirnya semakin berkembang. Dalam perjalanannya daerah ini dikenal dengan tempat yang menjadi daerah perebutan kekuasaan baik individu maupun organisasi pengelola keamanan. Salah satu preman yang dikenal sejak masa Belanda bernama Darip, ia dikenal sebagai preman kelas kakap dan membuat orang merinding. Ujang sendiri merupakan pria kelahiran Banten dan anak dari seorang petani yang pada saat itu sempat melarikan diri ke hutan lantaran dikejar oleh para pengkhianat yang bersekongkol dengan Belanda. Pengalaman mengerikan dan awal bertemu broto. Darip menyaksikan ibunya dibunuh dan dirinya juga mengalami kejadian aneh ketika berada di hutan hingga akhirnya seiring berjalannya waktu Darip bertemu dengan broto preman senior di Tanjung Priok. Di usia 18 tahun Darip diangkat menjadi putra mahkota dari broto, ia sendiri merupakan lelaki yang tidak punya anak dan istri namun dikenal gemar meniduri wanita di Batavia. Broto sendiri ditakuti oleh Belanda lantaran memiliki anak buah namun ketika saat itu usianya semakin tua sehingga ketakutan Belanda berkurang. Sebelum meninggal karena jantung broto telah mewariskan kepada Darip untuk menjadi penguasa di Tanjung Priok. Belanda bertekuk lutut. Usai broto meninggal tak sedikit orang yang ingin mengambil alih kekuasaan, namun Darip berhasil menumpas dan dikenal sadis sehingga tak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak hanya membunuh, Darip juga menggantung para lawannya di Tanjung Priok, bahkan peristiwa mengerikan itu sampai diliput koran Batavia sehingga menjadi sangat terkenal. Berbeda dengan broto, Darip sendiri dikenal tak mau bernegosiasi dengan Belanda bahkan memperluas kekuasaan dengan merampok rumah-rumah Belanda dan hasilnya dibagikan pada orang miskin. Tak hanya itu Darip menyempatkan pulang kampung hanya untuk membunuh para pengkhianat yang membunuh orang tuanya. Hingga akhirnya Belanda geram dan terjadi pertempuran namun ternyata Ujang berhasil mengalahkan mereka dan menyisakan satu orang untuk dikirim ke pemerintah Belanda yang berada di pusat.